Ya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyelesaikan masa lima tahun pertamanya. Sejumlah catatan positif layak diberikan meski ada beberapa janji yang memang belum terpenuhi. Dan berikut liputan di Associated First dalam rangka pelantikan Jokowi untuk periode kedua. Presiden Jokowi Dodo dilantik untuk periode keduanya. Meski sudah banyak janji diberikan, Indonesia terus menghadapi banyak masalah yang sama seperti sebelum hari-harinya menjabat. Di kampung nelayan yang kumuh, kurang dari satu jam berkendara dari Istana Kepresidenan, warga desa mendambakan air bersih yang aman, harga pangan yang lebih murah, dan pekerjaan yang lebih baik, dan berharap Jokowi akan mengabulkan janji-janjinya. Saimin, seorang nakona kapal nelayan berusia 58 tahun dan ayah dari enam anak, mengatakan kepada The Associated First, akses air bersih adalah harapan utamanya. Jokowi Dodo secara luas dipuji atas upayanya untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan. Ia meresmikan kereta bawah tanah pertama di Indonesia yang dibiayai oleh Jepang di Jakarta yang padat bulan Maret setelah bertahun-tahun tertunda di bawah kepemimpinan pemerintahan sebelumnya. Tantangan terbesar dalam tahun-tahun terakhirnya menjabat di periode pertama adalah perlambatan ekonomi global, konflik perdagangan, penurunan ekspor, dan rintangan lain yang menghambat pendanaan. Warga desa tua seperti Saimin di Pelabuhan Ikan Mora Angke, Jakarta menggarisbawahi batas ambisi Jokowi Dodo. Tinerjanya Pak Jokowi kan lebih bagus. Kalau bisa lebih tetap lagi, lebih giat lagi, lebih bagus lagi. Ya rakyatnya lebih mendukung lagi. Analis mengatakan bahwa Jokowi memiliki tahun yang penuh tantangan menyusul pengumuman bahwa ia akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang berpenduduk lebih jarang. Langkah ini diperkirakan menelan biaya hingga 466 triliun rupiah. Tahun yang berikutnya, seperti yang saya katakan, mungkin tidak terima kasih seperti Jokowi pertama. Ya. Why? Because of the limited of the financing. Domestic financing sources are already limited. Global you see is going down like now, so probably the interest for indirect investment is probably not much like before. So again, if I understand Pak Jokowi will focus more on the human resources development. Ekonomi Indonesia tumbuh di bawah target dalam masa jabatan pertama Jokowi, namun Indonesia tetap berada di antara para pemain top dunia. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan 5,1 persen tahun ini dan analis memperingatkan target yang lebih tinggi bergantung pada ekspor yang lebih kuat. Direktur... Atau penggantun dalam masa jabatan pertama Jokowi akan bergantung pada 5 tahun. I think we have a problem about this issue. tentang keperluan berbicara dan keperluan ekspresi. Karena banyak perkembangan sosial atau aktivis sosial sekarang menjawab masalah ini sangat kuat. Lima tahun menjabat di periode pertama tidak mudah bagi Jokowi. Tetap ada yang kurang puas dan itu menjadi tantangan di periode kedua.